10 tahun menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, namun calon presiden Ganjar Pranowo kalah telat oleh pasangan Prabowo Subianto Gipranraga Bumi Raka. Ganjar Mahfud hanya mendapat 7.827.335 suara di provinsi yang disebut sebagai kandang banteng atau PDIP. Ini pun dilihat pengalaman komunikasi politik Universitas Esa Unggul Cabiludin Ritonga, jika gajar bukanlah siapa-siapa di Jawa Tengah. Faktor Jokowi menjadi penyebab terbesar, bagaimana pas lo nomor urut tiga itu harus berada di posisi kedua. Perolehan suara itu tidak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres Satiri, yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah ketimbang Ganjar atau bahkan Ketua Umum TDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu terjadi karena Jokowi, kata dia, selama menjadi presiden karena berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan Jemiludin berpandangan, selama kunjungan tersebut Jokowi dapat diterima warga dengan suka cita dan hal itu membekas hingga saat Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!